Intro Anda kembali bersama dengan kami CBTV News Indonesia berita seputar Probolinggo KIR Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Probolinggo tutup DPRD desak alat yang rusak segera diperbaiki Uji KIR kendaraan menjadi hal penting bagi setiap pemilik kendaraan Uji KIR atau Uji Kelayakan Keberadaan Kendaraan merupakan pemeriksaan berkala yang dilakukan untuk mengetahui kondisi keselamatan dan keamanan kendaraan sebelum digunakan di jalan raya dengan melakukan Uji KIR secara rutin Kita dapat memastikan bahwa kendaraan kita aman Di Kota Probolinggo sendiri Uji KIR bisa dilakukan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor PKB di Dinas Perhubungan Dishuk di Jalan Kiai Haji Hasan Genggong, Kelurahan Sukawarjo, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo Namun sayangnya tempat itu sudah tidak beroperasi lagi selama 2 pekan Menanggapi hal itu Komisi 2 DPRD Kota Probolinggo melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke UPTD PKB untuk memastikan agar permasalahan berkenaan dengan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang tidak beroperasi selama 2 pekan yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah atau PAD Kota Probolinggo Kami sidak pelayanan Uji KIR di UPTD PKB karena ingin memastikan penyebab kenapa selama 2 pekan tidak lagi beroperasi Jangan ada pembiaran karena menyangkut pelayanan publik dan keselamatan berkendara ujar Ketua Komisi 2 Muklas Kurniawan Sarjana Hukum Tak hanya itu, Muklas Kurniawan memabarkan hal sidak pelayanan Uji KIR situasinya tidak beroperasi akibat terkendala oleh meledaknya kompresor sehingga peralatan pengujian itu tidak bisa berfungsi Saat ini pelayanan Uji KIR tidak beroperasi selama 2 pekan Kendalanya dari meledaknya kompresor sehingga peralatan pengujian tidak berfungsi seperti biasanya Terkait dengan gedung, pelayanan Uji KIR pihak di SUB mengakui masih menggunakan pinjam pakai aset milik pemerintah Provinsi Jawa Timur Memang dengan situasi gedung yang masih bagian dari aset Pemprov Jawa Timur tentunya ini harus ada komunikasi tindak lanjut demi upaya memastikan pelayanan publik dengan baik Pertama, memaksimalkan kinerja dan kedua pelayanan karena ini jantungnya transportasi Muklas Kurniawan juga mengatakan pengusulan perbaikan alat sudah dilakukan sejak tahun 2020 bahkan sudah ada kesepakatan yang dilakukan pemerintah kota Probolinggo bersama Dirjen Perhubungan Darat kesepakatan itu berupa pembangunan gedung dan fasilitas baru yang harus dimiliki UPTDPKB pada tahun 2024 Demikianlah laporan kami dari Probolinggo Jawa Timur CBTV News Indonesia Berita seputar Probolinggo Kenapa rencana perbaikan mesin ini sendiri Pak? Oke, dalam hal ini kami dari Dinas Perhubungan atas laporan dari Kepala KOPT pengujian kendaraan bermotor terkait dengan meledaknya kompresor diingkat peralatan pengujian itu tidak bisa berfungsi kami sudah menyampaikan dengan nota dinas kepada Bapak Wali Kota bahwasannya kita membutuhkan anggaran untuk perbaikan dan kami sudah berkoordinasikan dengan anggaran ya Dinas BKAD bahwasannya disetujui untuk menggunakan dana BTT karena menyangkut masalah pelayanan Pak, kebutuhan estimasi untuk perbaikan, bukan? kita sejumlah kita mengajukan 130.000 juta ya kapan akan dilaksanakan setelah berjaya Pak ya kita masih menunggu diskusisi dari Bapak Wali Kota oke Pak, tapi kita sudah mengajukan untuk saat ini berarti sementara rekomendasi ya ujikan ke daerah lainnya oke, kelayanan kita kepada customer pengujian kendaraan kita memberikan rekomendasi untuk uji kendaraan di luar daerah Kota Probolinggo Pak kira-kira kapan ya Pak? insya Allah, kita sudah berarti estimasi estimasi kalau kita insya Allah mungkin dalam minggu ke-2 bulan Maret ini kalau memang sudah hasil secepatnya secepatnya akan kita perbaiki kalau perbaikannya tidak membutuhkan waktu sampai seminggu Pak itu bisa dilaksanakan oke, terkait kesepaman terkait gedung ini Pak yang dimana tahun 2023 sudah berakhir oke, kami sudah mengusulkan dengan TAPD di Ranwal untuk pengajuan karena kita dibatasi untuk akreditasi sampai tahun 2024 kalau tidak memiliki gedung sendiri kami tidak diberikan pelayanan terakhir 2024 maksudnya? terakhir 2024 tapi otomatis 2025 kita sudah tidak jaman harus pindah ya? iya, harus pindah oh gitu rencananya ada? kita sudah mengajukan ke TAPD untuk anggaran sejumlah 5 miliar sekian tempat lokasinya di mana? di belakangnya di kargo itu miliknya dinas perhubungan juga luas mencukupilah berarti tinggal pembangun gedung dan fasilitas alatnya Pak fasilitas alatnya itu sudah termasuk dengan alatnya 5 miliar itu sudah termasuk Pak? iya, 5 miliar sekitar 5 miliar 400an oke kompresor bukan daisnya harusnya ketika angin penuh karena tidak ada kebocoran kompresor bisa berhubungan laporan dari masyarakat kepada kami dan menjadi atensi dari komisi 2 karena juga mitra dari komisi 2 kan UPPT ini sehingga kami pada hari ini turun ke lapangan untuk ngecek karena ini berkaitan dengan kantor UPPT yang berkaitan dengan pelayanan publik dan keselamatan ya keselamatan dari pengendara kita terhubung langsung temuannya Pak? temuan? banyak sih sebetulnya memang tidak beroperasi karena memang berkaitan dengan alat yang tidak bisa digunakan artinya rusak sudah 14 hari atau 2 minggu nah ini kan tidak boleh ada pembiaran dari pemerintah kota karena ini berkaitan dengan pelayanan publik kan gitu salah satunya kaitannya dengan masalah keselamatan masyarakat kemana lahirnya warga kota ini? tadi ada rekomendasi yang dilakukan oleh teman-teman UPT kepada daerah tetangga itu sebetulnya inisiatif dari teman-teman UPT sudah bagus kalau menurut saya karena ini berkaitan dengan uji kiri ini kan berkaitan dengan keselamatan nah ini makanya sebetulnya dari teman-teman binas perhubungan khususnya UPT sudah ada pengusulan ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu cuma masih belum ada tanggapan apalagi juga ini sudah ada notak kesepakatan yang dilakukan ya oleh pemerintah kota dengan dengan dirjen perhubungan daerah ya berkaitan dengan gedung ini seharusnya gedung ini 2024 sudah tidak boleh menempati disini tetapi harus ada gedung baru ini ditarik kembali karena sudah ada notak kesepakatan ini milik provinsi ini milik lupang iya masih menumpang masih menumpang berarti kan kalau ditarik kembali temkot harus membangun harus nah saya tadi sudah kita tanyakan kita tanyakan apakah ini sudah ada pengusulan sudah apakah diusulkan pada tahun ini sudah setahun sebelumnya nah ini seharusnya pemerintah kota Promboli pekah dengan berkaitan dengan hal-hal yang paling urgent seperti ini ini penting Pak gitu loh kalau nanti ini ketekanannya MOU yang notak kesepakatan yang sudah ditandatangani itu berkaitan dengan 2024 seharusnya gedung ini sudah selesai pada tahun 2023 akhir ini dalam tapung kesulat ini pun masih belum ada pengusulan nanti kalau diusulkan diusulkan di mana Pak diusulkan otomatis Pak kalau sudah ada sekembang dipastikan tidak tidak menempati gini iya secara otomatis nanti kalau seandainya anggaran itu tidak ada tidak muncul di dalam usulan tetapi kan kita sekarang sudah tahu secara langsung kepastian ini kita kawal nanti dan Dewan sendiri kok tidak tahu karena memang tidak ada pengusulan berapa kebutuhan proses pengusulan itu Pak ada di rencana dari XOTI nah ternyata pada waktu pembahasan APBD itu dalam draftnya tidak masuk kita kan tidak tahu nah kalau seandainya nanti di draft APBD 2024 pembahasan tidak masuk maka kita akan memperjuangkan karena sudah tahu langsung kita sidak lapangan pada 4 hari ini Pak mungkin kalau kelanjutannya mau adakan oh iya secara pasti nanti kita tidak lanjutin dengan pendapat memang uangnya ada tapi diahlikan ke kepanahin ya katanya ke konu bukan masalah uangnya tidak ada ini sudah mengusulkan memang alibi yang disampaikan oleh pemerintah kota itu berkaitan dengan anggarannya minim ya anggarannya minim tetapi Pak kalau berkaitan dengan pelayanan masyarakat pelayanan itu tidak boleh Pak serta-merta harus didahulukan ini penting Pak kebutuhan Pak anggaran itu pembangunan gedung sendiri pembangunannya saja itu sekitar 5 miliar belum alatnya Pak belum alatnya berarti estimasi 10 Pak tapi kan ada kalau ini sudah ada peremajaan ya mungkin estimasinya sekitar 10 miliar berkaitan dengan gedung dengan peralatannya selamat menikmati